Kembali di Net 12, arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Bali mulai ramai pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Ya, jadi mereka memilih mudik lebih awal ini untuk menghindari kemacetan dan juga antrian panjang di pintu keluar Bali pada 3 hari jelang lebaran. Ratusan pemudik bersepeda motor setelah sepagi memadati Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Bahkan meningkatan jumlah pemudik sepeda motor ini sudah terjadi sejak hari minggu lalu. Mereka sengaja memilih mudik lebih awal untuk menghindari macet yang biasanya terjadi sejak 3 hari sebelum lebaran. Selain itu, mudik lebih cepat ini dilakukan karena anak-anak sudah mulai libur sekolah. Untuk menghadapi musim mudik dan balik di lebaran tahun ini, ASDP Pelabuhan Gilimanuk, Ketapang, menyiagakan 54 kapal penyeberangan yang akan beroperasi penuh. Sementara itu, warga yang mudik lebih awal juga mulai memadati pintu gerbang utama tol Tanggerang Berak. Mereka memilih berangkat lebih awal sebelum cuti bersama untuk menghindari kepadatan laulintah. Diprediksi puncak arus mudik terjadi pada hari Kamis, bertepatan dengan cuti bersama. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan pemudik, polisi telah menyiapkan sistem one way menuju Merak, yang dimulai dari Cikande hingga Merak. Serta pengurangan jumlah pintu masuk tol di gerbang utama tol Cikupan. Kalau kita lihat kalender ya, tanggal 30 sudah mulai libur. Berarti antara tanggal 30, 1, hari Sabtu dan Minggu, Senin itu diperkirakan seperti itu terjadi lonjakan. Karena Senin selasanya mungkin karena rentang waktu untuk mudiknya cukup panjang. Kita mengantisipasi sedikit. Para pemudik yang memilih mudik di malam hari diimbau waspada dan ekstra hati-hati. Sebab penambahan lajur tol di kawasan ini masih minim lampu penyeberangan jalan dan juga kondisi jalan yang masih berkelombang. Belum lagi di sebelah ruas tol masih ada marka proyek pembatas jalan yang belum dipindahkan. Hal ini berpotensi menyebabkan kemacetan karena adanya penyempitan jalan. Putu Bijana, Muji Platumaya Risa melaporkan untuk NET.